Ya sekarang belum masalah pak, nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang Anak-anak kita generasi millennial, generasi Z, post Z Apa jadinya mereka ketika dicekorki doktrin yang sedemikian rupa Sejarah kita diklaim, pangeran di Ponogoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Cud Nyakdin dihabibkan Untung gak maklampir juga dihabibkan Saripah maklampir misalnya pak Atau habibah maklampir misalnya Semua kemudian diklaim, nah ini harus kita luruskan Mengapa saya harus luruskan? Ingat pangeran di Ponogoro? Pangeran di Ponogoro itu yang memimpin perang Jawa Perang Jawa adalah perang yang sangat dahsyat sekali Dipimpin oleh pangeran di Ponogoro dari tahun 1825 sampai 1830 Mengapa perlawanan di Ponogoro berhasil dihentikan? Siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya Habib Ibrahim Baabdu Dialah yang membujuk pangeran di Ponogoro Untuk turun gunung, untuk berhalal bihalal Idul Fitri bersama pemerintah India Belanda Gubernur Jenderal POC di Magelang Pura-puranya halal bihalal, pengkhianat di Ponogoro percaya Karena yang ngomong Ibrahim Baabdu Mengapa percaya Ibrahim Baabdu ngaku putuh ini kanjeng Nabi Enggak mungkin mengkhianati umati kanjeng Nabi Begitu turun gunung langsung dikepung, diporgol oleh Belanda Pengkhianat Bapak Ibu Kemudian yang berikutnya Geger Cirebon, Cirebon, Cilgon 1888 Siapa pengkhianatnya? Habib Usman bin Yahya Gak tanggung-tanggung pak Nulis kitab langsung menyatakan dalam kitabnya Perlawanan rakyat peribumi melawan Belanda POC itu Gurur perkuatan tipu daya yang sia-sia Itu alasan Belanda POC itu membantai bangsa Indonesia Habib Abdurrahman Az-Zahir Bekerja sama dengan Senekor Gronje Dan POC menghancurkan Kesultanan Aceh Kita dikhianati oleh orang-orang yang ngaku Angaku anak putuh ini kanjeng Nabi Ini jangan sekali-kali kita melupakan sejarah Jangan menyakiti perasaan pahlawan kita Nenek moyang kita semua Nah, ini harus diluruskan G Begini Bapak Ibu Mereka mengatakan Mbah Hasim As-Ari Telah mengatakan Habib itu Keturunan Nabi Telah mengisbat Habib merupakan keturunan Nabi Ini karena kita ini 100% NU Yang gak NU paling Pak Babin Kamtip Mas Karena polisi harus netral Cuma hatinya NU juga Tepak Ngu itu Namanya Ngu bukan orang Ngu ya NU juga Karena kita 100% NU Di berbagai macam portal media Media online Saya lihat Bapak Ibu Media digital dikatakan Bahwasannya Mbah Hasim As-Ari Menetapkan Habib sebagai keturunan Nabi Bohong Bapak Itu fitnah Itu penipuan Saya ingin tegaskan kepada Segenap warga Nahdien Romoh Hadratusseh Kiyai Haji Hasim As-Ari Tidak pernah mengisbat Ba'ali sebagai cucu Nabi Gak pernah Jadi kalau ada yang Menyandarkan itu kepada beliau Maka itu berdusta atas nama Romoh Hadratusseh Kiyai Haji Hasim As-Ari Yang benar Setelah Berdirinya Nahdutul Ulama Tahun 1926 Enam tahun kemudian Tahun 1932 Hadratusseh Kiyai Haji Hasim As-Ari Bersama 24 kiyai Jumlahnya 25 Berkumpul di Surabaya Membuat pernyataan bahwasannya Yang boleh menyandang Lakok Sayyid Sayyida Syarif Syarifah Hanya keturunan Hasan dan Hussein R.A Itu dituangkan dalam sebuah Catatan petisi Diajukan kepada Pemerintah POC Waktu itu Karena Indonesia belum merdeka Apa sebab? Robito'l Alawiyah Robito'l Alawiyah Minta kepada Belanda Agar Habib Habib Di Indonesia ini Ditetapkan gelarnya Sayyid Semua Sebagai keturunan Mintanya ke Belanda Maka Hadratusseh Kiyai Haji Hasim As-Ari Tidak terima Maka berkumpul Para ulama Diajukan kepada Pemerintah India Belanda Tidak boleh Ada yang mengandung Lakok Sayyid Sayyidah Syarif Syarifah Kecuali Keturunan Imam Hasan Dan keturunan Imam Hussein Maka Belanda POC Waktu itu Bahasa India Belanda Tidak jadi Mengizinkan Penggunaan gelar Sayyid Nah Karena tidak Diizinkan Maka Robito'l Alawiyah Kemudian Menggunakan Gelar Habib Karena Pakai Sayyid Tidak boleh Pakai Syarif Tidak boleh Maka mereka Menggunakan Gelar Habib Sejak saat itu Mereka menggunakan Gelar Habib Dilarangnya Bukan cuman Di Indonesia Syarif Hussein Bin Ali Mantan Sultan Hijaz Mengapa Saya katakan Mantan Sultan Hijaz Karena Pas Reporusi Wahabi Beliau Halah Bapak Ibu Oleh keturunan Bani Su'ud Syarif Hussein Mekah Itu adalah Keturunan Nabi Syarif Hussein Bin Ali Mekah Memenjarakan Semua orang Yang Ngaku Ngaku Sebagai keturunan Nabi Padahal Tidak punya Bukti Dan Memenjarakan Ba'alwi Yang Mencantumkan Gelar Sayyid Dan Sayyid Di depan Namanya Di Mekah Tidak boleh Pakai Sayyid Tidak boleh Pakai Syarif Di Jordan Tidak boleh Di Mesir Tidak boleh Di Irak Tidak boleh Di Yemen Tidak boleh Pakai Sayyid Dan Syarif Di Indonesia Tidak boleh Pakai Sayyid Dan Syarif Barulah mereka Kemudian Menggunakan Gelar Habib Inilah sejarahnya Maka ada Istilah Habib Halo Halo Nah Perjuangan Wali Songo Indonesia ini Pak Ditugas Ini gerakan Perjuangan Wali Songo Indonesia ini Gerakan Nah Dihin Akar Rumput Yang Ditugasi Untuk Mencerahkan Umat Tidak boleh Ngaku Anak putu Kanjeng Nabi Tidak boleh Haram Hukumnya Ngaku Anak putu Kanjeng Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengapa Tidak boleh Ngaku Anak putu Ini Kanjeng Nabi Tak Kasih Tahu Sebabnya Ini Tahun Berapa Tahun 1446 Hijrah Kalau Dihitung Dari Kelahiran Kanjeng Nabi 53 Tahun Sebelum Hijrah Maka Sekarang Ini Sudah Tahun 149 199 Hijrah Tahun Depan Bapak Ibu Umat Islam Umurnya 1500 Tahun Ada Yang Mensinyalir Saya Tidak Menyebut Meramalkan Kemungkinan Besar Imam Mahdi Akan Segera Muncul Jadi Begini Bapak Ibu Imam Mahdi Itu Kata Nabi Anak Keturunan Keturunan Keturunannya Fatimah Jadi Al-Mahdi Minna Ahlal Baid Kata Nabi Imam Mahdi Itu Dari Kami Jarah Kami Kata Nabi Jarah Nabi Ahlal Baid Ya Ahlul Baid Nabi Maka Para Ulama Kemudian Menegaskan Agar Tidak Ada Imam Mahdi Palsu Agar Tidak Ada Yang Ngaku Ngaku Imam Mahdi Maka Maka Siapapun Dilarang Ngaku Ngaku Anak Putu Kanjeng Nabi Apalagi Berani Mengatakan Begini Dalam Darah Aneh Mengalir Darah Rasulullah Nggak Boleh Haram Hukumnya Maka Kalau Ada Yang Ngaku Anak Putu Kanjeng Nabi Kata Imam Malik Hukumannya Ada Tiga Halo Siapa Saja Yang Berani Ngaku Ngaku Anak Putu Ini Kanjeng Nabi Siapa Saja Yang Berani Mengaku Ngaku Syed Atau Sarif Hukumannya Ada Tiga Satu Yudrabu Torban Wajian Pukul Dia Dengan Pukulan Yang Sangat Keras Pukul Dia Dengan Pukulan Yang Menyakitkan Kampleng Di Kampleng Sakit Sakit Sakitnya Tapi Jangan Praktikin Mbak Melanggar Hukum Ini Ada Pak Babin Ditangkap Namanya Main Hakim Sendiri Yang Namanya Hukum Itu Bapak Ibu Bukan Umat Yang Menegakkan Pemerintah Pemerintah Punya Alat Penegak Hukum Ada Polisi Ada Jaksa Ada Hakim Itu Pun Kalau Belum Diponis Para Duga Tak Bersalah Kita Negara Hukum Enggak Boleh Main Hakim Sendiri Tak Ambil Contoh Begal Ketangkap Di Wono Asri Sak Janai Pak Kalau Kita Gebukin Dewi Sampai Mati Kita Dosa Menghilangkan Nyawa Orang Walaupun Itu Begal Motor Itu Main Hakim Sendiri Sak Janai Ya Cuma Karena Masanya Ribuan Polisi Bingung Kalau Ditangkap Sebagai wawasan Kita Harus Tahu Dan Boleh Main Hakim Sendiri Ini Balik Lagi Yang Pertama Yudra Budor Ban Wajia Pukul Dia Dengan Pukulan Yang Sangat Keras Yang Kedua Waisyahr Bihi Viralkan Ini Bukan Gibah Ini Saya Ingatkan Yang Yang Nyangka Kalau Bak Nasab Ini Gibah Yang Membongkar Habaib Bukan Cucu Nabi Dia Katakan Gibah Yang Membongkar Ba'alwi Bukan Ahlul Bait Ba'alwi Bukan Keturun Nabi Dia Katakan Gibah Ingin Saya Sampaikan Ini Bukan Gibah Ulama'u Mewajibkan Waisyahr Bihi Kalau Ada Yang Ngaku Ngaku Anak Keturunan Nabi Viralkan Sebarkan Upload Nang Youtube Nang TikTok Twitter Facebook Instagram Semua Media Masa Media Elektronik Bahkan Televisi Televisi Mestinya Menyiarkan Kalau Ada Yang Ngaku Anak putu Kanjeng Nabi Satu Penjarakan Yang Kedua Viralkan Sebarkan Kemana-Mana Agar Masyarakat Tidak Terjebak Kepada Penipuan Mereka Ini Penting Untuk Diketahui Tidak 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 selamat menikmati